Halo YouTube, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu update dengan channel The As Kamar Atas Baik teman-teman, kali eksperimen yang akan kita lakukan adalah berkenaan dengan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu bahkan hingga saat ini ya, itu sangatlah membuat pesat untuk para pelaku usaha mikro maupun ibu rumah tangga yang biasa menggunakan minyak goreng tersebut Nah, bahkan kelangkaan itu juga membuat para ibu rumah tangga maupun pelaku usaha mikro menjadi shopping buyers dan lebih menakutkannya lagi, sebagian dari mereka melakukan kecurangan dalam mengolah limbah jelantar Dan ini, Om Pandemi akan menunjukkan kepada kalian tentang bagaimana para pemelakar ini dalam proses penjadian minyak goreng agar nampak layak kembali sehingga bisa digunakan untuk ulang kali Namun, sebagai catatannya, ini tidak untuk kalian biru Namun, kami akan menunjukkan kepada anda tentang bagaimana prosesnya dan kalian lebih memahami proses yang akan kami lakukan sehingga kalian lebih peka terhadap penjadian minyak dari okun nakal tersebut Bagaimana prosesnya? Kita simak video ini sampai habis Halo teman-teman, sekarang kita sampaikan kita hanya menunjukkan caranya supaya kalian lebih memahami dan waspada terhadap cara ataupun penjadian minyak yang seperti kita sampaikan ini sehingga kalian lebih paham agar apa bahaya yang dapat ditimbulkan dan mengerti perbedaannya Oke, saya tidak memiliki minyak jelantar Namun, saya akan menggunakan minyak jelasan ini yang mempunyai warnanya tidak terlalu cernih Namun, ketika nanti kita menggunakan plastik itu akan nampak perbedaannya dan akan terlihat seperti minyak premium karena terlihat nampak jernih sekali Oke, sekarang mari kita coba Yang pertama, kita tuangkan terlebih dahulu minyaknya Kemudian kita akan coba panaskan minyaknya Baik, teman-teman Kita akan menunggu minyak ini hingga sedikit mendidih Kemudian kita akan masukkan plastik ke dalam minyak tersebut Baik, teman-teman Sekarang minyaknya sudah mulai mendidih Kita akan coba celupkan plastik ini ke dalam minyaknya Apakah akan ada perubahan warna seperti yang saya bilang tadi Oke, kita masukkan Satu Dua Kita masukkan lebih banyak saja Oke Minyaknya sudah mulai mendidih Dan plastik sudah mulai meleleh Kita aduk hingga plastiknya larut Di minyak Baik, teman-teman Kalian bisa perhatikan minyaknya Sudah mulai lebih jernih dari sebelumnya Nah Ini sangat jernih Kita terhitung ini lebih jernih dari sebelumnya ya teman-teman Nah Ini disebabkan karena plastik yang larut Kedalam Minyak tadi ya teman-teman Perlu kalian tahu Maknum pedagang gorengan yang nakal Biasanya mencampurkan minyak dengan plastik ini Dan ini Dipercaya membuat gorengan lebih crunchy dan lebih tahan lama Namun Sekali lagi kami tekankan Kami tidak menganjurkan penjernihan dengan metode ini Karena plastik itu sangat berbahaya jika Bercampur dengan minyak karena mengandung BPA dan BPS yang sangat berbahaya bagi tubuh Oke Jadi Faktanya adalah Ketika minyak itu Kita campur plastik menjadi lebih jernih Lantas bagaimana Perbedaannya Ketika suhu minyak sudah menjadi lebih dingin Kita akan Lihat ya teman-teman Kita akan matikan lebih dulu Dan kita akan tunggu hingga suhu minyak ini menjadi dingin Baik teman-teman Ini dia Kondisi minyak yang Tadi kita diamkan Sehingga suhunya menjadi Lebih dingin Jadi Terdapat penggumalan dari Plastiknya Seperti ini teman-teman Dan Kondisi minyaknya Menjadi lebih teruk dari Sebelumnya Namun Jika kita panaskan kembali Ini Akan berubah menjadi jernih Dan Plastik akan Larut Bersama dengan minyak panasnya Jadi kesimpulan dari eksperimen kita kali ini teman-teman Percobaan yang demikian ini Tidak disarankan untuk kalian coba di rumah Dan kami hanya Menindukannya kepada anda Hal tersebut dikarenakan Plastik mengandung BPA dan BPS Yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita Baik Terima kasih sudah menyaksikan jajan eksperimen pandemi kali ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Tetap rendah hati dan Serang Salam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!